Nah berarti kamu, maaf ya, di saat itu jadi simpenan beneran ini? Iya Jadi pelakor nih? Enggak, apa gimana kebahasamu? Beneran? Beneran pelakor simpenan? Beneran, beneran Bintang tamu yang ini kaki gue gemeteran weh Loh kenapa? Wanginya sampe kemana-mana, kamu wangi banget Iya, karena aku suka manji parfum Kamu sebenernya siapa sih boleh dicerita gak sih? Aku liat kamu tuh di kamu Haa Densu kamu ya Gue lu aja lah Iya lah gimana sih Tapi ini gue nonton lagi Iya Lu tuh aku liat di berita Iya Apa tuh? Berita yang mana nih? Katanya pelakor Seperti itu sih emang Coba aku ceritakan dirimu Oke Sebenernya gini, dibilang pelakor Iya Ya emang sih Lu Serius? Enggak sih Itu kan beritanya itu kan Ini gak apa-apa gue tanya gitu Gak apa-apa dong Kenapa? Emang kenapa? Enggak, cuma cerita Coba cerita Dengan tenang ya Bagaimana, bagaimana Jadi awalnya itu kan memang Aku tuh digosipkan dengan salah satu Cowok Cowok Iya Yang memang terkenal dengan Cowok Sekarang sama cowok dong Sekarang sama cowok Oke Yang memang terkenal dengan Gimik Berbagai macam gimiknya Oke terus Nah sampai akhirnya aku dibilang pelakor disitu Yang bilang siapa? Oh iya netizen dan media dan lain-lain Oke Kamu terima gak dibilang pelakor? Terima-terima aja Kenapa kamu terima? Karena impact-nya baik buat aku Apa impact yang baik itu? Impact-nya baik buat aku Karena menurut aku Aku maksudnya gini Aku tidak memungkiri Bahwa Ketika aku dibilang pelakor Ya Aku gak mau menjadi perempuan-perempuan gitu Ya memang aku Aku suka cowok yang beristrik Oh kamu Kamu suka? Ya memang ada sih Emang gue pernah ngobrol sih sama beberapa cewek Ada beberapa cewek tuh yang suka sama cowok Yang sudah beristrik Iya Kamu tipikal yang disitu berarti Iya Karena Mungkin Aku tuh kayak Kehilangan sosok ayah kalinya Dari kecil Iya gak ada hubungannya dong Itu kan Karena menurut aku cowok beristri itu Ngetreat kita itu lebih Lebih apa ya Lebih Bener-bener Spesial aja Kayak gimana sih? Kayak gimana? Pengalaman kamu Kok kan udah punya istrinya Oh iya kan Kenapa dia nunjuk-nunjuk sini? Baju gue aku buka Iya Udah Udah punya Tapi aku gak pernah ngetreat kamu spesial loh Oh iya Jelas Belum Jangan dong jangan Jangan Belum guys Coba cerita Jadi Kalo menurut aku ya Cowok yang udah beristri tuh lebih mature Ya itu betul Ya Jadi mereka itu Lebih menghargai Seorang wanita Jadi gak Kalo yang masih muda lu kayak Lu bangsat banget sih gitu kan Ya kalo yang muda-muda kan emang ibaratnya cuman mau Enaknya doang Enaknya doang Kalo cowok yang sudah beristri mereka tuh lebih menghargai si wanita Ya exactly Terus kalo secara treatment sendiri pribadi kalo sama cowok yang sudah beristri tuh Selain diperlakukannya lebih baik gitu Apalagi yang kamu suka? Jangan sampe aku berfantasi ya Kau cerita aja Apanya ya Karena Kami gak mau kemana-mana mikirnya Apalagi yang kamu suka? Coba komen di bawah ya kira-kira apa ya? Acara TV kali ya Apa sih? Aku Aku sukanya tuh kayak lebih ke arah Dia tuh tau apa yang kita Butuhkan Butuhkan Yes Kamu butuh apa sih emang? Aku butuh sandang, pangan, papan dan Oke Itu satu Dan lain-lain Itu satu Yang kedua Yang kedua Kasih sayang Kasih sayang Betul Tadi kan gak mau bilang Ya tapi kadang memang Itu tidak aku dapat dari situ sebenernya Ya Ya Karena Menjadi nomor dua itu pasti Resikonya kayak Ya udah aku Harus tau Sabtu minggu Dia gak sama aku Gitu By the way Mohon maaf ini bukan gimmick ya Ini serius ya Serius Enggak, kamu serius pernah dengan pria Pria beri istri beneran Iya pernah dong Kan Loh Kalo aku gini sih Aku mikirnya gini Lebih baik Menjadi Orang yang tidak munafik Ya Daripada aku harus menjadi perempuan yang munafik Karena Aku punya masa lalu Tapi aku juga berapa punya masa depan Betul Gua setuju Nah sekarang kan permasalahnya adalah Kalo di Indonesia Cap lakor ya Cap lakor ya Maaf aku Menggunakan kata itu Ya Itu tuh Waduh negatif banget Dan orang-orang tuh pasti Nyerang banget Iya Nah kamu sendiri secara pribadi gimana gitu loh Eh Dari mental gitu Iya Sebenernya awal-awal banget tuh Aduh Kok gini ya Pasti Itu udah pasti ada dong Pasti dong Aduh Kayaknya gue capek nih Sampai aku tuh Menonaktifkan komentar Pasti Di sosial media aku Stress Yo stress DM wah banyak Wah lu pelakor lah Beginilah Begitulah Cuman bisa seksi-seksi doang lah Gak punya karya lah Apalah Tapi Di balik itu Aku membuktikan bahwa Eits Gue Begini Tapi gue juga bisa loh Gue punya ini Gue punya itu Gue punya karya Gue juga Merintis usaha Iya Itu betul Tapi modalnya Ya dari dia Lo Tapi paling enggak Kamu berusaha Paling enggak Aku kan berarti Tau dong Hmm Kapan aku Tapi gue suka Tapi gue suka sih Gue suka Gue tidak membenarkan ya Cuman gue suka Cara berpikir dia Di arah yang salah Kalau istilah gue Jadi gini Gue pernah ketemu Ada cewek Maaf ya Ada cewek Dia ada yang Ibaratnya Ngasih duit Silahkan Dia ngasih duit Tapi Amat tuh cewek Dihambur-hamburin Gak jadi apa-apa Kemudian hari Dia udah Mungkin Tidak semenarik itu Yes Hidupnya tuh Gak punya apa-apa Setuju Nah kalau kamu kan tadi Enggak tuh Kamu malah Pakai untuk berusaha Yes Gitu Usaha apa aja yang akhirnya Kamu kembangkan Hmm Property Wow Terus juga ada Renta mobil Oke Jadi kamu tuh berpikirnya Sejauh itu Nah sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana dengan Imagenya sendiri Diluar sana Karena kan kamu jalan nih Kamu ketemu orang Orang tau Ih Lakor nih Ih simpenan nih Ibaratnya gitu Oke Kalau aku Orangnya tuh kayak cuek banget sih Kayak Ya udahlah orang mau ngomong apa ya Bodo amat Karena aku Tidak minta makan sama mereka Ya Bener gak sih Itu setuju Emang kalau aku susah mereka bantu Enggak dong Hmm Tapi orang tua atau kerabat Nah Itu dia sih Nah Yang aku pikirin lebih ke arah sana Kayak orang tua Kerabat Dan lain-lain Cuman Memang dasarnya aku tuh Anak Pertama Aku tuh ampung keluarga kan Hmm Terus Ya Pastilah Ada pro and control dalam keluarga Enggak mungkin enggak Yes Jadi Aduh Aku ngomong keluarga tuh kayak sedih gitu sih Kenapa kamu sedih Ya Sedih aja sih Karena menurut aku Ya aku lakukan ini sebenernya Tidak dibenarkan Tapi Ya Udah memang Jalan Memang mungkin jalannya seperti itu Trigernya apa sih Trigernya Coba aku pengen denger kisah Enggak tau ya Kalau masa kecil Masa kecil Masa kecil Masa kecil aku itu Amat sangat menyedihkan Kenapa Aku itu Aku Mungkin gini Aku dilahirkan Itu mungkin Happy Punya Keluarga yang sebetulnya Hmm Mama papa happy Terus Sampai pada saat Papaku itu di PHK Terus Mama papa aku bercerai Disitulah Awal kancuran aku Umur berapa kamu ngerti itu? Aku custom SD Oke Terus? Kayak itu berat banget Aku Mamaku pergi Papaku Nikah lagi Dan Lebih memilih sama Istri Yang baru Yang baru Kamu ikut siapa? Awalnya aku ikut papa Karena mamaku Dibawa sama Papa Tiri Oh mama juga nikah lagi Iya Jadi sama mama nikah lagi Terus? Jadi kalo ditanya Sebenernya gini Mau ikut siapa? Mama papa selalu gitu tuh Itu mau ujian tuh Mau ujian SMP Sorry Ujian SD tuh Iya Jadi kayak beban banget pasti kan? Iya di umur segitu Iya dong Tapi aku mikir gini Oke Cara aku ngebuktiin ke mereka Gue harus pinter Gue harus dapet beasiswa Gue harus masuk SMP favorit Oke Untuk menarik perhatian mereka Iya Iya kan? Itu cara aku jadi positif Iya Dan itu berhasil Oke Tapi tidak juga menarik perhatian mereka Karena mereka selalu ngomong begini Kamu gak pernah ngerti permasalahan orang tua Pada saat itu Aku masih kecil dong Iya Mungkin sekarang aku udah ngerti Iya Nah Tapi kan masih kecil itu Kita gak bisa Gak bisa ngomong Iya Betul Kita cuma bilang Kok papa gini sih? Kok mama gini sih? Gitu kan Udah kepikiran waktu itu? Oh iya dong Kok papa gini ya? Kok mama gini ya? Kenapa ya? Kalo ditanya Milih papa pilih mama Pilih dua-duanya Tapi kan gak bisa Iya pasti Pilih dua-duanya Cuma kan kondisinya gak bisa Gak bisa Jadi aku kayak udah Aku sendiri Apa yang kamu pikirkan Dibenar kamu ketika mereka berpisah tuh? Saat itu? Tidak pernah terfikirkan sebenernya Tapi setiap mereka berantem Dari aku masih mau SD Setahun itu berlalu Itu aku selalu kayak Di kamar Mungkin orang tua aku gak tau ya? Ya pasti gak tau sih Kalo kamu kan pasti simpan sendiri Simpan sendiri Tapi aku kayak nangis gitu di kamar Kok mereka berantem terus ya? Kapan sih mereka bisa akur gitu? Sampai pada puncaknya mereka berpisah Dan itu kekecewaan terbesar kamu Masih akumulasinya Ya of course Dan mama aku pergi gitu aja Aku sampai anak kecil kan? Naik sepeda Iya Nyari-nyari Aku print foto mama aku Liat mama aku gak Kayak cuman ke Muter-muter komplek Kenapa kamu ngelakuin itu? Karena aku pikir mama aku pasti ada Gak mungkin mama aku pergi Ninggalin aku aku pikir gitu Ternyata ya mama aku ninggalin aku Dengan segala kondisi yang ada saat itu? Ya aku sendiri Karena papa aku tuh kerja Dan harus pulang 3 hari sekali Karena papa aku tuh super taksi Oke And then you grow up Yes Bersama dengan papa Papa udah punya keluarga lain Kamu dapet kasih sayang gak disitu? Tidak Kenapa kok gak dapet kasih sayang? Banyak loh yang pengen memberikannya Iya harusnya gitu ya Kameramen Kameramen mulut mingkem Oke Dari tadi mulut ngangak Mingkem Jadi Gak tau ya Setiap aku Dikasih apa Selalu berlaku Misalnya sepeda baru Atau anak kecil kan Oh iya Dipenuhilah kebetulan Misalnya gitu Momotiriku tuh selalu berantem Dan aku merasa Kenapa ya Pekak gitu dong Ini true story True story of course Ini bukan ada disini terus-sini terendolong Tapi ini beneran ada Terus 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 Tapi aku rasa juga banyak sih yang mengalami ini Cuma mungkin gak berani speak up aja ya Iya Kalo aku ya memang Orangnya apa adanya aja sih Oke Lanjut lanjut Kemudian Kenapa ibu Tiri itu berantem sama papa Untuk masalah sederhana lah Iya sederhana Iya Kenapa Iya Karena Mungkin Dia gak mau Karena kan aku punya adik Kayak Tiri Cupa dari momotiriku Oke Hmm Jadi kayak Jangan urusin Dia doang Urusin anak yang kecil dong Iya Tuh Jadi aku disitu kayak Ya udah dia pak Aku bilang Ini papa ku udah meninggal sih sebenernya Amarum Oh udah amarum Iya Oke Jadi kayak Aku ngomongin papa tuh kayak Sedih sih Cuman ya udahlah Udah lewat ya Kenapa kamu sedih? Karena menurut aku Aku belum Menjadi yang terbaik Apa itu terbaik? Yang papa aku mau itu ya Aku punya Keluarga yang sebetulnya Aku nikah Aku punya keluarga kecil Aku Sebahagia Aku gak Usah Cari uang Karena sini lagi Terus kemudian dengan segala kondisi itu Kamu akhirnya Selesai sekolah? Alhamdulillah ya Terus untuk bertahan hidup Papa meninggal pas kamu umur berapa? Dua tahun lalu Oh baru ya Nah Kemudian kamu bertahan hidup dengan pemberian dari papa? Enggak Papa aku gak punya apa-apa Terus kamu bagaimana bertahan hidup? Ya aku kerja Aku SPG-an Aku modeling Aku photoshoot Aku Ya itu tadi Mungkin Cari jalan Cari jalan keluar Begitu semua Cari jalan Nah sekarang Di dalam perjalanan kamu cari jalan dengan background kamu Boleh gak kamu reveal untruth story Karena Kita pengen denger ya Perjalanan Dari kondisi ini Banyak jalan-jalan pasti Yang kamu usahakan Gak mungkin kamu pengen jalan yang Yang gak baik dulu nih Pasti baratnya jalan yang baik dong Bener Bener gak aku ngomong? Bener Gak usah semuanya Satu kampung kau bawa kesini Iya Makasih kamu baik banget sih Wow Pecat besok Itu kamu coba apa dulu nih yang bener nih? Aku Aku coba kerja Kayak di toko kontor info dulu Oh jadi ini ya Yang Dimana Ya 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 SPG Ayo gini Pemanis Iya Oke lanjut Terus SPG-SPG Mobil juga Iya Gitu Jadi kalau ada pameran Iya Pasti of course aku coba Kamu coba nih semua jenisnya Aku coba nih semuanya Terus kemudian Kemudian Aku Berkemu Aku kuliah Jadi aku sambil kerja aku sambil kuliah Oh kamu masih mau kuliah Karena aku pikir gini Karena papaku berkata gini Yang sebenarnya yang aku pecawa itu adalah Kenapa sih aku pengen sekolah tuh gak bisa Makanya sekarang tuh Aku Terapin ke adik-adik aku Sekolah tuh yang bener Kamu tuh enak Ada aku Oh Ketika aku mau sekolah dulu Aku sulit Aku gak bisa Gak ada siapa-siapa Kamu jadi tulang punggu Iya Oke Kemudian kamu kerja apapun Yang kira-kira memang kamu bisa kerjakan Mulai dari SPG Kemudian Jadi Apa lagi namanya Menjaga konten Aku juga pernah Jadi Bantu-bantu Keluarga ku Bersih-bersih rumah Sekarang mau disekolahin Saking pingin aku Oke Tante sekolahin Tapi kamu Bersih-bersih rumah Seperti ART gitu kan Aku bilang Iya gak apa-apa Kayak pembantu gitu Kayak Asisten rumah tangga Iya Asisten rumah tangga Itu beneran Oke Kemudian kamu bisa hidup nih Bertahan hidup dari situ semua Iya Aku pikir gini Oke ketika nanti aku Ketika aku nanti akan Menjadi seseorang Karena aku yakin Tidak ada yang tidak mungkin dunia Betul Iya Aku selalu kejar mimpiku Iya Jadi aku selalu mikir gini Ketika ada harapan Itu pasti ada jalan Betul Jadi aku selalu berpikir gini Oke gak apa-apa aku jalanin Sepait apapun itu Sebagaimanapun itu Yang penting aku bisa sekolah Aku bisa kuliah lulus Aku Bisa kerja Abis itu Tapi Tuhan berkata lain Abis itu aku Jadi model Aku ditawarin lah Iya karena kamu punya fisik kan Pasti Ada yang ngeliat itu Iya Tapi awalnya aku Kayak model-model otomotif aja Iya Yang seksi-seksi kan Belum Otomotif dulu Oke Baru disitu Kok mau gak jadi Kak mau gak jadi Model seksi Model seksi Oke Ini pikir lumayan loh Oke Dan aku berpikir Wah lumayan Karena Biaya kuliah aku tuh gak murah gitu Betul Dan kamu harus tanggung sendiri Iya Dan masih ada lagi Dan masih ada di belakang-belakang aku nih Lanjut Ya udah Jadinya aku disitu ya udah Kamu ambil Aku ambil Kemudian Waktu kamu jadi model seksi Itu kan pasti udah boleh banyak kontroversi Oh of course Apa aja? Wah Ayu kayaknya nih Jualan nih Udah pasti orang mikir kesana Wah Ayu begini nih Ayu begitu Tapi aku selalu mikir bodo amat Betul Karena mereka gak tau Susahnya hidup aku gimana Setuju Karena aku mau merubah jalan hidup aku Dengan caraku sendiri Untuk mencapai mimpi kamu Mimpi aku Dan yang penting adalah Keluarga aku tidak merasakan Apa yang aku rasakan Oh kamu ngertiin terus juga sih sebenarnya Yes Karena kamu udah kehilangan ibu Dan papa sudah berpulang kan Ibaratnya seperti itu So kamu juga tidak peduli juga dengan ibu tiri kamu Yang kamu anggap dia juga tidak cukup adil lah sebagai seorang wanita Tidak adil Betul? Kamu jalan aja nih Iya Papa tiri aku juga gak adil sama Sally Iya Rumah aku dijual Mobil aku dijual Mama aku dipukul Oh pada saat dia nikah dengan papa tirimu ini Iya Oh dihabisin hartanya Habis Dari aku Disitulah aku berpikir Kenapa laki-laki semua jahat Disitu aku berpikir kayaknya aku mending jadi Yang kedua jadi Karena aku pikir yang kedua itu selalu diutamakan Tapi itu bener gak sih? Bener gak? Ya ada bener Bener gak sih? Ada bener Karena kadang yang pertama itu Iya dong Kalau sih yang laki-laki ini bangsat Ada benernya Mohon maaf Kalau saya pribadi Saya tidak mau mencari yang kedua Karena buat saya yang pertama itu cukup Tapi ada Ada yang mau mencari yang kedua Karena dia tidak merasa yang pertama itu cukup Ya Maka yang kedua itu biasanya dikasih perhatian lebih Dikasih uang lebih Dikasih seks lebih Daripada yang pertama Waduh Bukan kita begitu? Mungkin Lanjut 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 Ya gitu Jadi Yang kedua Kamu memilih untuk menjadi yang kedua Nah selama kamu menjadi yang kedua Pernah gak Kamu akhirnya Jenuh Jenuh Yes Pasti Kenapa jenuh? Katanya suka Dan akhirnya aku melihat orang-orang di sekelilingku Punya keluarga kecil Kok bahagia-bahagia aja ya Sederhana juga oke-oke aja Ya kamu melihat nih Aku pikir Oke lah kayaknya kalau misalnya Mulai dari nol juga Gak ada masalah Gitu Ya udah jadi aku mikir Ya udah Sekarang kalau ada yang mau Sama aku mungkin Tapi Itu tadi Indonesia ini kan Selalu melihat masa lalu ya Pasti Ya Jadi disitu aku mikir Kayaknya gak mungkin deh Untuk kamu Mendapatkan itu Gitu Jadi aku disuruh ya yaudahlah Jalanin aja apa yang ada Kalau yang mau Ya udah Ya gak ya It's okay Aku selalu Even ada laki-laki single Aku selalu bilang Sorry I have Aku punya Story yang Kurang baik Kurang baik di belakang Ya kamu berjalan dengan Apa adanya aja Ya Lu mau You wanna take it or leave it Kalau lu mau Silahkan Enggak tinggalin gue Selesai Daripada gue harus Berbohong sama lu Dan di endingnya Lu tahu Itu lebih menyakitkan Buat lu Karena aku di Australia Itu kan setahun ya Oh kamu ada di Australia Aku di Australia juga Kamu ngapain di Australia Aku kerja semuanya kuliah Oke Karena aku bener-bener Mikir pendidikan itu penting Oke Sekarang Jadi itu bener terjadi Betul Sekarang aku pengen tekenin ya Karena aku coba bacain dari tadi Posisi kamu ini sekarang Lagi bersama dengan seseorang Atau lagi single 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 Oke berarti kita bicara tentang masa lalu nih Tadi ya Iya Oke Nah berarti kamu Maaf ya Di saat itu jadi simpenan beneran ini Iya Jadi pelakor nih Enggak Apa bagaimana kebahasamu Iya Beneran Beneran pelakor simpenan Beneran Tapi bukan sama yang viral itu ya Iya bukan 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 Itu teman Oke Jadi kamu Berapa orang Kamu pernah jadi bersama dengan Berapa suami orang gitu Dalam perjalanan cinta Perjalanan hidup Iya Ini mungkin kalau orang mungkin Gak akan mungkin mau ngomong ya Betul Tapi kalau aku tuh orangnya kayak Kenapa mesti ditutupin sih gitu Ya kan kamu sudah melewati kan ceritanya Iya kan Karena itu sudah melewat juga gitu Iya Aku berhaknya Masa lalu ya Masa lalu Betul Jadi ya Kalau di itu mungkin Lima Ada beberapa pejabat Hmm Jadi lima-lima ini adalah Laki-laki yang sudah beristris Dan kamu itu menjadi Istri atau menjadi Nah Aku gak pernah menikah Oh tidak nikah Berarti cuman Maaf ya Aduh gue gak enak Disimpen gitu Disimpen ya Iya kayak botol ya Iya Di keeping kayak botol ya Iya Kayak lagi tempat clubbing Hidupannya gak habis Skip dulu Iya kan Nah sekarang dari antara lima Oke Oke Mana yang kamu bener-bener Ah I'm in love with this person Semuanya Oh Of course because They treat me really well Eh gue penasaran gimana sih Cuman cerita Gimana Gini Gini Kalau dari laki-laki ini Kan Kalau Kalau sebagai perempuan kan Kita melihat dari Bagaimana cara dia memperlakukan kita Kemudian dari uangnya Terus kemudian dari seksnya Kemudian mungkin dari hal-hal lain lah Tapi tiga hal ini kan biasa daya tarik nomor satu nih ya Nah Kamu nih ada dimana Ada dimana Ada dimana Dimana Kalau aku lebih ke treatnya sih Treat nomor satu Kedua Kedua Seks atau uang Seks atau uang Seks atau uang Uang Lo 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 Oke Karena gini Gapapa 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 Karena gini Menurut aku Ketika kita udah siap jadi nomor dua Kalau kita tidak mendapat kalangan kita mau Buat apa Betul Fair kok itu jawaban Fair Fair enough Bodoh kalo bilang seks Iya dong Bodoh menurut gue bodoh Iya Karena kalo seks Itu akan berjalan dengan sendirinya Karena ketika Ketika cinta itu mau dateng Seks itu juga akan menjadi Akan menjadi nikmat dengan sendirinya Wow Menurut aku Karena rasanya Ada Iya Tapi ketika rasanya gak ada Kayak beli putus gitu ya Sana dia lu Seperti sekali dua kali Telak Pernah beli putus gak kamu? Aku gak suka sih Oke Kamu lebih memilih konsep yang tadi Aku lebih memilih konsep yang tadi Iya Karena Menurut aku ya Mungkin Tuhan Kita gak ngomong Tuhan sih disini ya Maksudnya kayak Menurut aku Hanya orang-orang suci Iya Yang boleh ngomong Tuhan soalnya Iya Oke Jadi menurut aku mungkin Dari hidup aku itu Banyak orang baik Di sekeliling aku Yang Care dengan hidup aku Nah 5 orang itu Termasuk di dalam itu menurutku Iya Nah kalau menurut kamu dari 5 orang ini Yang termasuk ada pejabat Artis gak ada ya? Gak Gak ada oke Termasuk pejabat Nah mereka itu pertama kali Kenal sama kamu Mereka tuh concern dengan kehidupan kamu Atau concern dengan fisik kamu Banyak fisik sih ya Pasti dong gak mungkin enggak ya Mereka tuh berhalusinasi kan pasti Nah kemudian Mereka tuh kenal sama kamu Terus kapan mereka akhirnya kamu kasih jatah? Suka kan pertanyaanku Benar juga Suka banget Kapan? Kan pasti ada gitu Gak mungkin gak Aku dapet kasih kotak gak sih jatah? Dapet Dapet Ada jatah yang lain juga kita punya ya Nah kan biasanya ada kayak gitu Iya bener-bener Cewek tuh biasa ada kayak gitu Biasanya aku tuh Akan Meminta sendiri Meminta apa nih? Mohon maaf Meminta jatah sendiri Oh ini jatah yang mana nih? Jatah yang Jatah duit Oh iya Oh kalau uang Kalau duit ya Di awal udah harus dong Oh iya betul Kalau yang itu kamu yang minta? Oh iya dong Karena gini Eh eh tunggu dulu Laki-lakinya bukan biasanya laki-laki yang minta Iya laki-lakinya nyenggol nyenggol nyentil nyentil Pasti Tapi kan kalau misalnya kitanya kayak Gak Mau ah Oh kamu begitu? Di awal? Iya dong Oh jual mahal? Jual mahal Tapi Biar dapetnya Eh gue paham Gue ngerti strategi marketingnya Paham Paham Terus kemudian Aga begitu kamu sudah ngerasa Oh oke nih, kamu yang minta jatah ke dia malahan gitu Ya karena aku ngerasa aku gak mau utang bunyi Oh jadi jatah bayarannya ke seksnya Karena pasti mereka mau itu Betul Gak mungkin mau yang lain, eh aku mau foto sama kamu Mungkin gak sih? Gak mungkin kan, aku bukan artis Ya kan, ya model mau foto Ya lu tinggal beli majalah doang, kelar Lu tinggal liat di Google juga udah ada selesai cerita Ya gak sih? Pasti itu, udah Gak ada katalan cowok, aduh udah Gak jauh-jauh Gak jauh-jauh ibarat kata, ini kakak Boya, aku pelatihnya Halo Gue mau dilatih sama dia Sayang gue udah berhenti latihan Yaudah, stag dulu lah Gue gak bisa berkompetisi lagi ya Kumis gue sampe naik ke hidung dong Jadi kamu ketika akhirnya bersama dengan mereka Seks itu menjadi hal nomor tiga sebagai alat atau value untuk balas budi kepada mereka Ya karena aku gak mau, nanti di akhir cerita ada kata-kata, kok dia manfaatin gue doang? Gila ya Kamu bisa balikin? Oh, sorry Tapi gue ada take and give sama lu Nah, cakep Ini makanya gue bilang sama semua orang Lu pernah denger quotes gue gak di tiktok? Hati-hati sama perempuan Mereka tuh pinter banget Jangan berasa so tau Sebenernya kita tuh tau, cuma pura-pura bego aja Tau-tau kena racun Oke, kalau begitu setelah kamu akhirnya bersama dengan mereka Ini ada satu hal yang tadi menggelitik ya Pernah gak sih ketika kamu sama mereka, kamu punya pasangan lain? Atau istilahnya laki-laki pemuas nafsu sebagai seorang wanita? Nah Cengli Pernah dong Gue suka nih orang Pernah dong Pernah dong, of course karena kadang mereka tidak memuaskan Cakep! Tapi Tapi, ada tapinya Aku lebih suka dengan sex toys Ya, karena menurut aku tidak merugikan siapapun Iya, itu konsep berpikir kita sih Iya dong Kapanpun aku mau, bisa Betul, betul Dan tidak mengotori diriku Betul, tidak kotor Nah, jadi kayak Kita gak tau orang yang itu tiba-tiba kayak one-eye-seeing Oke, gue mau sama lo, lo bersih gak? Gak tau Udah banyak lo pake sex toy, kelar cerita Betul, betul Dan selalu keras Dan kadang-kadang lebek tuh Nah ini keras terus, dia jadi aus ya Ceris dulu loh, Kak Deh Iya, terus dulu Ini di akhirnya disini apa di lanjut ya? Nah, sekarang kalau yang kamu cerita tadi, akhirnya kamu pernah Itu cowok itu kok Bisa langsung, bisa bikin kamu mau Gitu loh, kayak Kamu kan udah punya Pasti si laki-laki ini kan gak mau kamu sama cowok lain kan pasti Gini Malahan aku lebih terparik sama cewek Bingung kan? Gimana? Karena fantasi aku Karena aku terlalu benci sama laki-laki Sempet begitu Tapi sekarang udah bener lagi Iya, jadi maaf ya Sempet-sempet Jadi karena fantasi Kayak aku mikir ini kayak cowok bangsat semua Ada-ada cewek berpikir kayak gitu Jadi udah, gue mending sama cewek aja Tapi mereka terima Kalau sama cewek Terima apa? Si laki-laki yang itu? Iya dong, aku akhirnya jujur Aku jujur Sorry Aku gak bisa dapet-apet Dapet kamu Dapet jadi jin Gimana dong? Dia tau? Oh iya dong Jadi begini gak? Terisam gak? Enggak 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 pernah? Enggak pernah jadi terisam Enggak boleh dong Nanti jatanya dibagi dua Gak mau Tapi ada Ada yang boleh Masa? Gue pernah interview banyak orang Wah Iya Kalau aku gak aku I'm so greedy berarti ya Oh iya Ada yang gak mau Ada yang gak mau berbagi Enggak Karena gini Karena gini Karena gini Mungkin yang satu dengan yang satu ini sangat-sangat prosesif Jadi aku ini Kadang gak boleh kesini Gak boleh kesini Ada gak dari antara yang Nyimpen ini Nawarin Yuk terisam Yang gitu Oh ada Ada Terus bagaimana? Kamu terima atau enggak? Kenapa kamu gak terima? Gak bisa Karena kamu greedy yang tadi ya Kamu gak mau berbagi Gak juga bukan cuma gak mau berbagi Tapi aku pikir gini Aku pikir gini Gak bisa Ini hubungan aku dengan dia Hubungan aku dengan kamu Jadi dari satu kan Kalau urusan seksual kan Itu gak salah Itu jadi toksik nanti Oke Ada waras-warasnya juga Oh iya dong Tapi gak kepengen berfantasi Gitu Lucu juga kali ya Kalau kita bertiga Kalau bertiga emang lain aja deh Jangan samain Gimana Tunggu Ini satu hal lagi Gue pengen tanya Ini kan dia sudah beristri ya Semuanya Pernah gak sih Dari lima orang ini Ada yang ngajakin Ada yang gak beristri Oh ada yang gak beristri Dan gak jadi nikah Ya itu aku bilang orang-orang Oh dia punya pacar Orang-orang Enggak Gimana Gimana Dia memang pacar aku Seuturnya Oke Kita udah tunangan Mau nikah Gak jadi Nah disitulah aku kecewa Banget Dan akhirnya yang aku bilang Aku juga suka sama pacar Itu yang ketiga Akhirnya baru Itu yang ketiga Itu kamu bukan simpanan Iya tapi gak jadi Iya sih Fosil banget sih Bukan Kesimpanan itu jatuhnya Jadi cuma empat yang simpanannya Yang satu ini pacar Gitu Ya udah mau nikah tadi Disitu kamu kecewa Kamu lari ke cewek Iya Sebelumnya sama cewek juga Dan dia terima Dan dia bilang gini Oke Gue bakal bikin lo lurus Liat Dalam setelah ini Gue bakal bikin lo Dan itu terjadi Kamu jadi lurus Dan dia nge-treat aku Like a princess Kayak Lu mau Lu mau keluar aja nih Mobil Gue buka ipin Pokoknya semua tuh Bener-bener Nah aku mau nanya nih Kamu kan pernah punya pengalaman Maaf ya Jadi lesbi ibaratnya Secara tidak langsung begitu ya Biseksual dong Biseksual Oke baik ya Tidak bisa Kalau lesbi kan sama cewek doang Oke Biseksual Nah bagaimana caranya Laki-laki bisa meluruskan Si perempuan itu Sehingga dia tidak menjadi Biseksual Kalau dari versi kamu Versi aku Karena si cowok ini ada Perhatian Treatment Atau seksnya Atau tiga-tiganya Mana yang dominan Treat Treat dulu Treat dulu Seks itu Dia akhirnya mencocokkan Karena akhirnya Dia kayak jadi dago gini Oh kayaknya gue harus beli Seks toy Buat bikin lo puas Akhirnya Dan dia Terus-terusan beli Jadi aku kayak Oh dia tau nih Pernyata gue mau nih Gitu Wah disini gue menemukan jawaban juga Dan itu bener Evaluasiku Sebenernya cewek yang baik itu Bukannya bisa sembuh Mungkin belum ketemu yang pas Aku disitu udah Udah mau menikah Sebenernya cuman Dan karena corona Jarak kita jauh banget nih ya Australi Indonesia Terus dua tahun Dan gak tau sampe kapan nih Ya kan border opennya kapan Nah yaudah Selesai Selesainya itu di bulan April kemarin Single nih ya Single Ready to single Halo Pertanyaan terakhir nih Kenapa menurut kamu Cowok yang sudah beristri itu Ya kan Suka seks di luar Cari cewek di luar Menurut kamu kenapa? Mungkin Dengan pengalaman Pasti kan sharing-sharing Sharing Tapi kebanyakan ceritanya Aku gak tau bullshit Atau enggak Ini mungkin Cowok-cowok yang bisa menjawab Atau mungkin Kok Denso bisa jawab Oke Saya gak nyari di luar Jadi agak binggu Tapi mungkin kan Kita mau denger Ini kan apa ya Yang dipikiran cowok Ya dipikiran cowok kan Karena kan pokok cowok Betul Jadi mereka selalu bilang Aku dijodohin Bikanya Sama-sama partner bisnis Ini satu orang Ini sama yang ini Misalnya Oke out lah itu Terus misalnya Aku Gak bahagia sama dia Kenapa? Karena dia Seks Betaruh Seks kan? Seks Dua Terus ketiga Dia gak bisa nge-trip aku kayak kamu Service Tiga tahun Jadi ini buat gambaran Tapi bener gak sih Buat cowok Bener Bener 100% bener Ada lagi gak? Ada lagi dong Apa? Hmm Lebih ke arah Kadang Istrinya tidak mau mendengarkan Apa kelukosa dia Tapi aku mau mendengarkan Biarpun aku tidak Bisa Memberi solusi Tapi aku mau mendengarkan Kadang-kadang di rumah Salah satu Tugas aku ya Karena dia juga mendengarkan kelukosa aku Kenapa aku tidak Mau mendengarkan kelukosa dia Aku selfish dong Kamu sadar Kalau kamu yang kedua Mungkin itu yang membuat kamu Jadi tahu diri Yes Karena yang pertama Kadang-kadang lupa diri Dan merasa dirinya Udah yang paling baik Yes Gitu Gue pernah punya Pepatah Asyik Apa tuh? Aduh Jadi kalau engkau Memilih seseorang ya Kau jatuh cinta pada yang pertama Dan kemudian Ada yang kedua Yang kau juga jatuh cinta Jangan kau pilih yang pertama Karena Gak mungkin kau mencinta yang pertama Sedangkan kau bisa jatuh cinta lagi Pada yang kedua Berarti yang pertama Kau tidak mencintainya Begitu Kita tos dulu ya Nanti kita lanjut lagi ya Siapa yang pipis soalnya dari tadi